Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebontin pamulang teman teman kali ini saya akan menjelaskan sedikit ini berbagi ini ada cangkokan yang mungkin udah lama umurnya udah sekitar berapa bulanan ini ini biasanya kalau seperti ini kan akarnya tidak keliatan tapi ini sebenarnya ada akarnya teman teman tapi akar-akar kecil ini nanti bisa kita cangkok ulang atau kita tanam sendiri kalau ini kan model kayak gini biasanya kalau untuk dijual tidak layak jual karena kita takut khawatir di dalamnya akarnya cuma sedikit ini juga paling kalau misalnya kita mau ulang tapi kalau misalnya yang pendek itu biasanya kita udah ini teman teman kita potong kita tanam untuk contoh seperti ini ini yang kecil ini kita bisa tanam nih teman teman ini juga akarnya udah ketua nih kita tanam kita pangkasin daunnya biasa ya kita pangkas abis daunnya nanti mudah-mudahan sih bisa berhasil karena kalaupun gak berhasil kita nanti tanam lagi karena akarnya emang udah ketuaan dan gak terlalu kelihatan ya teman teman nah ini ada contohnya lagi ini kelamaan ini ini kalau medianya udah lapuk banget ini juga nih udah kelamaan ini nih kita contoh ini udah kebuka ini biasanya disarangin semua teman teman nah ini udah ada sebenarnya ada akarnya sabut kecil kayak gini teman teman nih ini ada akarnya ini bisa kita tanam ini bisa kita ulang atau kalau lagi males yaudah kita tanam aja ini selalu sih masih bisa kekembang nih akarnya atau kalau mau kita ulang kita mau jual ini bisa nih teman teman kita tangkap ulang lagi nih ini akar-akar yang seperti ini ini kan akar-akar yang layak jual nih akar-akar yang gede kayak gini jadi kelihatan kalau kita posting juga kelihatan ada akarnya ini aman jadi kita gak ada komplainan kalau kalau yang seperti ini saya khatir ada komplainan nah ini sebenarnya ada akar nih ini udah agak lama nih akarnya sedikit gini kayak gini ini akar-akar sehat nih bisa kalau misalnya udah lama juga ini ya kalau apalagi mesin hujan biasanya itu media kering dan akarnya pada ini ya teman teman pada gak kelihatan pada ketutupan udah ketuaan nah ada juga kasus yang seperti ini teman teman akarnya tumbuh lagi nih kelihatan lagi nih ini kelihatan kelihatan kalau medianya ini udah sangat lama nih dia akan tumbuh akar lagi tapi ada juga yang memang gak tumbuh nah seperti ini nih ini kan gak mungkin kalau kita jual ini juga ada akarnya nih ini kita bisa potong atau kita mau cangkok sebelah sininya lagi ini kayak gini nih ini buat backup nih teman teman buat backup ini gak layak untuk dijual karena cuma 2% gitu yang ini masih layak nah ini agak lama nih ini kemungkinan juga sama kayak tadi gagal tapi ada akarnya sedikit serabut sama kayak ini juga nih ini kita potong kita tanam kita bisa tanam sendiri buat backupan kalau hasilnya sih insyaallah bagus-bagus ya teman teman tetap sama bang kalau misalnya kita jual kasian juga yang beli kalau gak bisa penanganan ya nah ini contoh yang bibit sekitar 2 mingguan nih teman teman ini udah pada pecah tunas ini ini ya teman teman tadinya botak semua daunnya seperti ini terus gak lama ini bisa cepat pecah tunas jadi ada beberapa cangkokan misalnya kita panen itu banyak gak terjual kita bisa taruh di tempat ini teman teman di ember ditutupin plastik nanti daunnya lama-lama kan ada yang rontok sendiri ada yang memang layu ya kita bisa buangin nanti kalau misalnya itu kita sempat kita tanam itu bisa 2 mingguan 2 minggu sampai 3 minggu itu kuat itu guys cangkok itu ini contohnya yang gak terjual ini ada py nanti kita bisa jadiin batang bawah ada gran yordan ada nn yang lupa textnya ini bisa kita jadiin batang bawah atau bisa kita jadiin bibit baru oke itu aja teman teman sedikit tentang cangkokan yang tidak berakar dan tidak layak jual ya walaupun akarnya itu ada cuma dikhawatirkan jadi nanti jadi bermasalah pada saat penanganannya tidak bisa itu bakal ada masalah karena gak kelihatan akarnya dalam postingan kita itu aja dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih